Assalamualaikum semua Selamat datang kembali di channel Mama Hanin Kali ini saya akan membuat Bolu marmer jadul Saksikan video-video terbaru Setiap Senin dan Jumat Oke kita langsung ke bahan-bahannya Pertama-tama ada 5 butir telur Ini saya pakai ukuran sedang Kemudian ada 1 sendok teh SP Kemudian ada 150 gram gula pasir Ini kemudian di mixer aja ya teman-teman Selama lebih kurang 15 menit Nah sampai seperti ini saja Sampai kental berjejak seperti ini Kemudian Saya tambahkan Ini saya pakai 165 gram Tepung terigu ya teman-teman Kemudian ada 15 gram Susu bubuk atau sekitar 2 sendok makan Kemudian setengah sendok teh Baking powder Ini langsung saja diayak Supaya tidak ada yang bergerindil Kemudian ini di mixer sebentar saja Asal tercampur rata Dan ini saya tambahkan sedikit vanilla cair ya Dan juga 1-2 sendok teh garam Nah ini yang terakhir Ada 100 gram Margarin yang dicairkan Dan ditambah dengan 50 ml Minyak goreng Atau kalau mau pakai Margarin semua juga boleh ya teman-teman Atau minyak juga boleh Ini kemudian Ini kemudian Dilanjut dengan mengaduk Pakai spatula saja Biar Tidak ada yang mengendap Di dasar wadahnya itu ya Nah kalau sudah ini disisikan dulu Ini untuk motifnya Saya pakai 2 sendok makan Coklat bubuk Kemudian Kemudian ditambahkan air panas secukupnya Ini saya pakai sekitar 5 sendok makan ya teman-teman Kalau mau lebih Berwarna lagi Coklatnya itu bisa ditambahkan menjadi 3 sendok makan Ini kemudian saya ambil sedikit adonan Sekitar 4 sendok sayur Ini diaduk dulu Kemudian disisihkan Ini saya ambil sebagian lagi Dan saya tambahkan dengan pasta pandan Oh ya bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Bagi yang baru ketemu channel saya Jangan lupa di subscribe Nah ini kemudian saya masukkan ke dalam loyang Ini ukuran 22 cm ya teman-teman Kalau teman-teman mau pakai loyang yang 20 cm juga bisa ya Hasilnya akan lebih tinggi Ini kemudian saya acak saja Sesuai selera aja ya teman-teman Untuk motifnya ini Nah ini kemudian saya panggang di Lajan seperti ini aja ya teman-teman Ditutup atasnya Selama lebih kurang 45-50 menit Ini dia hasilnya Sampai jumpa Sampai jumpa Nah jadi kalau tekstur bagian dalamnya itu Lembut dan agak basah ya teman-teman Ini rasanya enak banget Oke selamat mencoba Semoga berhasil Terima kasih sudah menonton video saya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa